S.S.N. Bikin pulih ikhai ke tahun forward. Testimodi dosen disampaikan oleh Ibu Engi Herawati, S.S.N. Kepada beliau, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, saya tadi dandan lebih cantik dari mahasiswa Ika Bideng. Tapi, as you all know, saya harus racing gitu kan, Mbak Rapan sama trombang dan sebagainya sehingga luntur dandanan saya. Dan saya harus berangkat di subuh, jadi luntur. Mohon dimaafkan. Karena saya tidak secantik Putra dan Putri, saya tidak secantik Putri Bapak dan Ibu sekalian. Which is, sebenarnya saya lebih cantik dari mereka. Cuman, gak tau seribu tahun sekali. Oke. First of all, guys, I'm very proud of you. I'm very proud of you that you come up to this corner. Selamat sudah menemukan jati diri. Semoga begitu ya. Selamat semoga sudah menemukan jati diri. Dan semoga, ini doa saya yang paling tulus, semoga menjadi insan cendikia selamanya. Amin. Amin. Saya membuat testimoni ini, saya beri judul Pesan Nurani. Kepada Bapak dan Ibu yang menedipkan anak-anak Anda pada kami, agar mereka bisa bertumbuh menjadi insan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maafkan saya berdiri lebih tinggi dari Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu tidak menilai kami tinggi hati, atau membuat kami dinilai sebagai orang yang tidak menghormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Terima kasih telah menitipkan putra dan putri Anda kepada kami. Pada awalnya, tidak mudah mengenali mereka karakter masing-masingnya, karakter mahasiswa dan mahasiswa itu, demi membuat mereka menemukan jati diri mereka sendiri. Tapi hari ini, masa-masa itu telah terlampaui. Setelah mereka melalui pasang dan surutnya masa-masa penuh tugas, yang seperti tidak ada henti. Which is, sebenarnya tugas itu sedikit sekali. Iya kan? Kami para dosen tidak pernah memberi tugas yang terlalu banyak kan? Masa-masa mereka, Well, bahasa orang tua paham lah itu maksudnya apa. Masa-masa mereka harus melalui suara kami, penjaga kelasnya yang mungkin amat cerewet ini. Waduh. Heartfelt. Di antara kami para pengampu kelas, ada yang sabar dan memiliki hati sebuah samudera di selatan negeri. Tapi ada juga yang seperti saya, sosok yang suaranya, lebih melesat dibanding karyanya sendiri. Which is, I'm not alone. Ada orang yang suaranya lebih melesat lagi sih, sebenarnya. Saya lah pendidik yang mungkin putra dan putri bapak ibu sering ceritakan di rumah sebagai pendidik yang cerewetnya gak udhubi lagi. Saya lah pendidik yang mungkin sering diceritakan sebagai pendidik yang sering kali meselit. Sebagai orang tua, saya yakin bapak dan ibu lah yang paling paham mengapa saya bersikap seperti itu selama ini, selama status mahasiswi, selama status mereka, masih mahasiswa dan mahasiswi yang dititipkan pada kami. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya tinggal di Malam. Ya, kota yang berjarak sekitar 80-90 kilo dari tempat saya mengajar. Tiga jam perjalanan, menembus panas, angin, hujan, genangan, dan yang paling terpekat bau tronton, mengalahkan aneka parfum meski harganya jutaan. Demi apa? Demi kelas yang putra dan putri bapak ibu ada di dalamnya. Wah, hari ini sekolah saya ceritakan tadi, saya berangkat setengah enam, sudah dendam lengkap, kira-kira begitu, tapi luntur karena teronton tadi ya. Cerita saya itu tidak lebih dahsyat dari cerita dosen pengampu mata kuliah lainnya dalam keseharian mereka. Hanya saya merasa tidak berhak pewakili mereka dalam menceritakan kedahsyatan keseharian mereka demi putra dan putri bapak ibu sekalian. Meski intinya sama, betul pekerjaan kami adalah mengajar mereka, tapi kami mengerahkan segala daya dalam mengajar, bukan demi pekerjaan belakang. Kami mengerahkan segala upaya memikirkan cara dan menata dunia demi mendidik putra dan putri bapak ibu sekalian. Kami tidak sekedar mengajar, tapi lebih pada mencari cara agar mahasiswa bisa belajar dan memperoleh sesuatu yang bermakna selama mereka belajar. Saya juga mahasiswa yang sudah waktunya diwisuda. Saat ini saya sedang kesisan, mohon doa resmi dengan sekalian. Saya melalui beberapa institusi pendidikan selama berstatus mencari ilmu di negeri ini. Dan selama itu, tak pernah sekalipun saya melihat institusi yang memperlakukan mahasiswanya seperti institusi ini. Karena konsentrasi pendidik cuma pada bagaimana mengajari, maka ketika ada masalah, saya yang paling ngaleg, langsung mengatakannya pada penanggung jawab pendidikan di institusi ini. Kita semua tahu siapa ya. Mereka lah yang kemudian mengopeni, mengurusi dengan lebih mendalami. Tentu saja, memakai dasar manusiawi. Biasanya, saya menerima laporan setelahnya. EG, Departemen Pendidikan di institusi ini, melakukan home visit, mengunjungi mahasiswa di kediaman mereka sendiri. Tidak pernah saya temui institusi lain yang memperlakukan mahasiswanya seistimewa ini. Bagi saya, seorang mahasiswa yang tinggal 90 km dari kota ini, apa yang dilakukan lembaga ini sudah sangat maksimal sebagai perwujudan kata demi, demi apa? Demi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya berbagi kata dengan putra dan putri Bapak-Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi kami. Pada Anda, mahasiswa dan mahasiswi kami, tolong catat kalimat saya ini dalam sanubari. Mungkin ini bukan yang pertama, tapi bisa jadi ini yang terakhir kali Anda mendengar saya berkata pada Anda, semoga sampai pada sanubari. Pertama, selalu gunakan hati nurani. Pasang loh, Mika. Hanya setelah dibenarkan oleh nurani. Karena hanya dengan cara itu, Anda bisa menikmati keindahan kehidupan ini. Yang kedua, jika ada yang bilang dunia lebih kejam dari ibu-ibu ini, mereka salah. Dunia lebih kejam dari keduanya. Anda mengerahkan daya dan upaya berkalang waktu mencipta sesuatu, bisa jadi dunia tak tahu bagaimana caranya menghargai. Kekejaman dunia bisa sampai pada yang tidak bisa mengakui. Maka, saya mohon, jangan cuma bertapa hati. Usahakan agar dunia menghargai. Mulailah dengan mencontohkan bagaimana cara menghargai. Ajak di sekitar Anda untuk saling dan terus-menerus menghargai. Lalu yang ketiga, lakukan hanya hal baik. Kami yang mengajari Anda ini akan ikut terseran di pengadilan al-ilmu di akhirat nanti, jika Anda memakai ilmu yang kami ajari untuk menebar keburukan di muka bumi ini. Begitu pula sebaliknya, kami yang mengajari Anda ini akan ikut terciprati sedikit pahala, manakala Anda menggunakan ilmu yang kami ajarkan selama ini untuk menebarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh bumi. Maka tolong, tolong, hanya lakukan hal yang baik jika Anda memang menghargai kami. Nurani menghargai dan hanya melakukan sesuatu yang baik. Tiga itu saja, saya mohon Anda catatkan baik-baik dalam samibari. Bapak dan Ibu dan mahasiswa, juga para dosen dan staf institusi yang saya hormati. Saya ucapkan selamat karena telah sampai pada titik ini. Sejarah baru akan ditorehkan sejak saat ini. Selamat atas kerja Anda semua sampai titik ini. Para mahasiswa, Anda sudah menjadi diri yang memiliki jati sendiri. Selamat sudah menemukan kejatian diri. Selamat melalui dengan selamat segala arah untuk sampai di titik ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan rendah hati saya aturkan ini. Kami menghantarkan mereka, putra dan putri Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak dan Ibu kembali hari ini. Mari kita berdoa agar mereka menjadi manusia yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi negeri ini. Atas nama pendidik yang selama ini menjaga putra dan putri Bapak Ibu sekalian, saya yang doa ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika ada dari kami, ada yang kurang mencocoknya. Atau kurang sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Hingga ke saat ini, maafkan kami. Tuhan memang menaikkan derajat orang yang berilmu beberapa derajat, namun surga tidak melulu berisi orang yang kesana karena ilmu. Tuhan menghitung bagaimana kita memberi manfaat pada serintah, selama nafas kita masih dilakukan tanpa alat bantunya. Semoga kita diselamatkan dari segala keburukan karena ilmu, semoga kita diberi berkah dalam kehidupan karena ilmu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.